Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'ah o'jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma soli'a'ala sayyidina Muhammad Wa'ala'ali sayyidina Muhammad Alhamdulillah jama'ah kita ketemu lagi di Islam itu indah Alhamdulillah masya Allah pagi hari ini saya senang sekali Jama'ah juga pastinya sangat senang sekali ketemu lagi Masya Allah sama guru-guru kita yang sangat kita cintai ya Kita akan belajar banyak pagi hari ini Jama'ah Kita akan belajar mengenai maaf ya Kita akan belajar mengenai najis nih Soalnya kita sama-sama tau ya Kalau najis identik dengan suatu kotoran yang menempel sama tubuh Tempat ataupun pakaian yang biasanya suka membatalkan ibadah kita gitu kan Tapi kali ini kita akan bahas mengenai najis nih yang bisa dimaafkan Maksudnya seperti apa najis aja bisa dimaafkan gitu kan Kita bahas tema kita pagi hari ini adalah Ini loh najis-najis yang dimaafkan Wah ada penasaran Ustaz Maulana yang mana nih yang mana nih gitu kan Untuk yang pertama nih ya ada yang najis seperti ini nih Aduh gimana ya misalnya kita gak sengaja nih Nginjak nih aduh nah usbri menjalik Nginjak dahak gitu Ya udah ya 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 Yang keluar dari mulut orang diatasnya ludah Iya Udah saja Keinjak Itu gimana ya bedanya Soalnya yang aman sih kalau dia pakai sendal Iya sih coba kamu gak pakai sendal aku ngebayangin Itu gimana gak bedanya itu najis apa bukan gitu Terus cara membedakan najis atau bukan dalam sudut pandang Islam tuh seperti apa Ustaz Maulana Baik-baik-baik Masya Allah izin Abi yang Alhamdulillah sudah dua menantunya Masya Allah Masya Allah Mungkin tahun depan udah dua cucunya Amin Ustaz Maasya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaat Iya Oh jamaat Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allahumma sallaliyah Sayyidina Muhammad Satu bentuk ujian dan rasa syukur kita Hari ini kita lebih memperbaiki diri kita Lebih menjaga ibadah kita Lebih menyempurnahkan ibadah kita Dengan memperhatikan hal-hal yang mungkin kita anggap sepeleh Tapi itu bisa jadi penyebab ibadah kita tidak diterima Karena tidak sahnya Karena salah satu syarat sahnya ibadah itu Seperti sholat adalah suci Nah suci dari apa? Hadas dan Najis Dan kali ini kita membahas tentang Najis Dan kali ini pertanyaannya Najis itu cara membedakan Najis dan yang bukan Najis bagaimana? Kita lihat dulu Najis itu kan ada tiga Ada Najis Mu'affafa, Mutawasita, dan Mughalada Atau bahasa mudanya adalah Najis ringan, Najis sedang, dan Najis berat Yang jelas Najis berat itu berasal dari Maaf saya pinjam kata-kata ini Dan harus saya sampaikan Najis berat itu yang berasal dari anjing dan babi Dua jenis inilah Kemudian ada namanya Najis Mu'affafa atau Najis yang ringan Adalah Najis berasal dari, maaf, dari kencing bayi laki-laki Yang belum makan selain asi ibunya dibawa dua tahun Nah dalam hal ini Kalau Najis Mutawasita adalah Najis pertengahan atau sedang Yang mana itu selain dua ini Darah, bangke, dan sebagainya Mohon maaf tanpa menggurui, kotoran, dan sebagainya Bagaimana dengan tadi yang disebutkan oleh Mas Soni Masalah itu, itu masuk kategori Najis yang tidak berada di sini Tiga-tiganya Oh berarti masuk pada kategori yang dimaafkan Tapi tunggu dulu Karena Soninya jijik Maka itu masuk dalam kategori Najis Mutawasita Dan cara membersihkannya hanya menghilangkan bendanya Dengan artinya mencuci Maka kategori untuk membedakan antara ini Najis atau bukan Najis Melihat dari basah dan tidak basahnya, bersentuhan Kalau kerindang kering, aman Tapi kalau misalkan pernah ada dahak di sini Tapi sudah kering, jadi aman Tapi kalau masih basah dengan ketemu yang kering Maka menajin aja Dan tunggu dulu Kalau melihat dulu, sempat ada yang jatuh di air Maka dilihat dulu jumlah airnya Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi Supaya lebih mudah Yang jelas, tiga kategori Najis Dan itulah perbedaannya Oke, sudah dibedakan ya Dari ringan, berat, sedang Dan nanti kita akan lebih detail lagi tentang Najis yang dimaafkan Nah itu tuh harus kita belajar pagi hari Tapi yang paling penting adalah pertama Jangan buang luda sembarangan dulu ya Itu yang harus kita pelajari Biar itu tidak bingung antara Najis apa enggak Atau keinjek apa enggak Aduh, wuh, takut saya boleh mencari Makasih Ustaz Tuhan Kenapa Ustaz? Jadi maafkan aja, Son Maafkan aja Berat kalau ini Jangan dimaafkan katanya Jangan diceritain lagi Kita ganti topik ya Kita ganti pertanyaan lain Kali kan kita udah belajar dari Ustaz Maulana Membedakan tiga jenisnya ya Berat, sedang, sama pertengahan Berat Nah sekarang bagaimana nih Apa? Berat, ringan, sama pertengahan gitu ya Nah sekarang kita belajar nih bagaimana cara membersihkannya Kadang kan kita tahu ya Abimaki ya Kalau misalnya Najis kan bersihinya Ada yang pakai tanah atau lumpur Kalau misalnya terkena air liur anjing gitu ya Nah aku pengen tahu cara membersihkan Najis yang benar menurut Islam bagaimana Mohon penjelasannya Abimaki Ya terima kasih Mas Soni Ya izin Ustaz Nur Maulana Ustaz Syam izin ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah ketika berbicara tentang Najis pastinya identik dengan bagaimana cara membersihkannya Tadi Jazakumullah Khair Ustaz Nur Maulana sudah menyampaikan tentang Masya Allah dari bagian-bagian Najis ini seperti apa Namun kita lihat bagaimana cara membersihkannya ya Karena masing-masing berbeda Ketika Najis muhafafa atau yang ringan ya Cukup mungkin para ulama dengan menyatakan Paling mudah dipercikannya saja air Di tempat itu Di tempat dimana terkena majis muhafafa ini Atau yang ringan ini Ini sudah cukup untuk membersihkannya Ini ketika muhafafa Iya Ini adalah yang muhafafa ataupun yang ringan Lalu yang kedua Ini yang disebut dengan yang sedang Bagaimana cara membersihkannya dengan yang sedang ini Ini paling mudah saja dan gampang untuk kita Dimana letak kotoran atau Najis itu Disiram saja Berapa kali? Bisa jadi satu kali Kalau memang sudah bersih Selesai Tapi kalau misalnya Masih kurang dengan satu kali Dua kali Silahkan siram lagi Dibersihkan lagi Masih kurang rasanya Tiga kali boleh Namun yang jelas Ketika membersihkan Najis Yang pertengahan ini Atau yang sedang ini Tidak ada ketentuan Harus diulang 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 Tidak Namun Dengan keyakinan Kalau sekali saja Sudah merasa bersih Dan sudah suci Maka sudah tidak ada masalah Namun yang paling berat Ini adalah dikatakan Najis yang berat Atau disebutnya Mughalatoh Tadi digambarkannya Bagaimana cara membersihkan Daripada Najis Mughalatoh ini Dan inilah Yang diatur Dengan menyempurnakannya Sampai tujuh kali Kenapa? Kan ini berat Bagaimana caranya? Caranya dengan yang pertama Boleh disiram dengan air Dibersihkan Kembali lagi disiram dengan air Dibersihkan Kembali lagi disiram dengan air Dibersihkan Entah yang pertamanya Yang keduanya Yang ketiganya Asal jangan yang ketujuhnya Disiram bukan hanya dengan air Tapi dengan debu Ataupun tanah Yang mana bukan asal tanah Bukan asal debu Tapi tanah yang suci Yang memungkinkan Apabila seseorang bertayamung Dengan tanah itu Ataupun dengan debu itu Dengan tujuan Jangan sampai kita Mengambil asal tanah Padahal tanah juga Mungkin ada Najisnya Maka kita cari Benar-benar tanah ini Adalah tanah yang suci Dan mensucikan Maka diambil tanah ini Ataupun yang disebut Dengan debu ini Maka Salah satunya Disiramkan Ataupun Dilap Ataupun pun Ten bawah dikatakan Tanah ini Dengan air itu Disatukan dulu Lalu dibersihkan Dengan tanah Setelah itu Baru dibersihkan Dengan air lagi Jadi tidak Tanahnya disimpan Di ketujuh Tapi yang pertama Atau kedua Ketiga Intinya Salah satu Di antaranya Dengan menggunakan Tanah Wallahu'aklam Bissawab Allah ibarifi Berarti Abi tanahnya pun Gak bisa sembarangan Betul Jadi tanah yang Suci dan bisa Mencucikan Suci dan bisa Mencucikan Apalagi kalau Tanah sengketa Itu gak boleh lagi Sudah kepikiran Kasih yang ngomong Tanah sengketa Gitu ya I feel you You feel me Kenapa saya ngolana Gak 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 apa Eh kita akan bahas ini deh Tadi kan bisa Dibersihkan dengan Air atau tanah Ya zaman yang ada di rumah Sudah dijelaskan Sama guru-guru kita Tapi aku bingung Ada pertanyaan gini Ustaz Katanya ada lagi Najis yang misalnya Nempel sama Pak Ken Atau tempat Itu gak harus dibersihin Sama air atau tanah Gitu Emang ada Aku mau penjelasan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Tabi guruku Abis Ustaz Mas Soni Serta guru-guru kami Yang dibulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya Iwal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi hajima'in Asbahna Wa asbahal mulukulahi Rabbil Alamin Subhanak La ilmanna illa ma'illam Tanah innaka Antal alimul hakim Rabbi syrahli sadri Wa yasirli amri Wahli uqadata Millisani Yafkahu qawli Wa ja'alli Wazirah min alhi Amin 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 ya Rabbil Alamin Jamaah Islam itu indah Dibulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Hari ini kita mempelajari Sesuatu yang Insya Allah Akan sangat memudahkan kita Dalam beribadah sehari-hari Kenapa kita membahas Tentang najis yang dimaafkan Karena Kemampuan manusia Untuk mendeteksi Najis Itu juga Terbatas gitu Maka subhanallah Kalau dikatakan Ada gak najis Yang tidak perlu dibersihkan Dengan air Ataupun tanah Maka karena Kekurangan manusia Untuk mendeteksi Najis tersebut Maka itu tidak perlu Untuk dibersihkan Karena dia gak tau Kalau ada najis disitu Dan dia tidak tau Lokasinya dimana Tepatnya dimana Dan sudah tidak kelihatan Bentuk najisnya Contoh misalnya Ada Bangkai Yang jatuh Kepada Air Yang mana Air tersebut Di atas Dua kula Maka Dilihat Perubahan Daripada air itu Kalau airnya Berubah Aromanya Maka Berubah Air tersebut Menjadi Mengandung Najis Tadi Kalau airnya Berubah Daripada warnanya Maka Walaupun di atas Dua kula Maka dianggap Air itu Bernajis Kalau di atas Dua kula Kalau ada perubahan Daripada air tersebut Setelah terkena Najis Maka dianggap Najis Namun Namun Jika di bawahnya Maka Subhanallah Itu Tetap Dianggap Najis Walaupun Tidak sampai Merubah Bentuknya Atau Merubah Warnanya Maka Dimaafkan Kemudian Yang kedua Kenapa Ada Najis Yang Dimaafkan Tadi Bahwasannya Tidak perlu Dibersihkan Atau Tidak perlu Dihapuskan Dengan air Ataupun Tanah Yang pertama Untuk Mengetahui Bahwa Manusia ini Tidak Tidak semuanya Mampu Untuk Membersihkan Yang tidak Kelihatan Yang pertama Yang kedua Islam itu Agama yang mudah Memudahkan Bukan Menyulitkan Masa orang Mau ibadah Aja disulitkan Jadi Islam itu Agama yang Sangat mudah Bahkan Kalau tidak Ketemu air Silahkan Pakai tanah Bahkan Kalau dalam Perjalanan Di dalam Mobil Atau dalam Apa Tidak ada Air Tidak ada Debu Maka Silahkan Sholat Tanpa Bersuci Ada Misalnya Orang Pakaiannya Terkena Najis Namun Tidak memungkinkan Untuk Mengganti Pakaian Misalnya Di kota-kota Besar Biasa Terjadi Di Kemacetan Jakarta Mau Jama Juga Tidak Nyampe Alasannya Syaratnya Mau Dikosor Juga Tidak Sampe Maka Dia Sholat Dalam Keadaan Apa Adanya Mungkin Pakaiannya Terkena Najis Maka Dia Sholat Pada Saat Itu Namun Ketika Tiba Di tempat Akan Dia Mengganti Sholat Maka Yang Dimaksud Dengan Sesuatu Yang Tidak Perlu Untuk Dibersihkan Dengan Air Ataupun Tanah Adalah Sesuatu Yang Tidak Kasat Mata Tadi Karena Kemampuannya Manusia Untuk Melihat Perubahan Ataupun Adanya Bentuk Daripada Najis Tadi Yang Kedua Sesuatu Yang Menyulitkan Manusia Jadi Sesuatu Yang Menyulitkan Kalau Misalnya Mau Lagi Dipisahkan Mana Air Yang Suci Mana Air Kan Tidak Mungkin Untuk Memisahkannya Lagi Maka Ulama Memberikan Ukuran Atau Nabi S.A.W. Memberikan Ukuran Atau Kadar Air Berapa Banyak Ukurannya Ataupun Bentuk Air Tersebut Jadi Intinya Bagaimana Islam Mengatur Beberapa Kemudahan Kemudahan Bagi Kita Agar Kita Tidak Menyulitkan Diri Untuk Salat Karena Banyak Sekali Alasan Untuk Tidak Salat Ya Ya Kasat Mata Itu Gak Apa Untuk Tidak Dibersekan Duh Terima kasih Ustaz Siam Kalau ini Kayaknya Sakitnya Kenapa Son Apa yang sakit Aku disini Ada luka Terus Agak Kebuka Terus Kena celana Nyeri Banget Nyeri Gimana Luka aku Kebuka Bekas Bendarah Terus Kayak Ada 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 Nanahnya Ustaz Mau lihat Nggak Nggak Tapi Nanahnya Pengen Makan Lihat Nggak 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 Aduh Aduh Baik Baik Itu Itu bisa Jadi Najis Serius Iya Terus Cara bersihinnya Gimana Gini Gini Sini Sini Aduh Jangan Cara Membersihkannya Maaf Ya Cara Membersihkannya Setelah yang satu Kita akan bahaskan Nanti Panjang Kali Lebar Kalau Kita tetap Di Islam Itu Indah Jamaah 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 Alhamdulillah Beneran Son Apa Jamaah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Kita masih di Islam Itu Indah Ya Jamaah Dan buat Jamaah Yang baru bergabung Hari ini Kita sedang membahas Tema Ini loh Najis Najis Yang Dimaafkan Kira-kira Najis Apa lagi Yang Dimaafkan Aku mau nanya lagi Sama Ustadz Siam Anak aku Si Zafi Kan masih bayi Tiba-tiba Dia gumoh Karena mungkin Kebanyakan Nyusuh Nah aku pengen tau Ketika gumohnya Kena Ke kita Itu termasuk Najis Yang dimaafkan Enggak sih Set Aku pengen tau Mohon penjelasan Biasanya Biasanya Ada gumohnya Segala macem Dan itu Sesuatu yang Sangat wajar Sehingga Ada Pembahasan khusus Dalam fikihnya Karena Dalam kalangan Syafi'i Segala jenis Yang keluar Daripada Mulut itu Makanan Ataupun minuman Benda cair Ataupun benda padat Yang kita makan Masuk ke dalam Perut kita Baik itu Sudah sampai Kelambung Ataupun tidak Sampai kelambung Baik itu Ketika keluar Sudah berubah Bentuknya Ataupun keluar Masih Sama bentuknya Maka Keduanya Dihukumi Najis Sehingga Kalau Muntah itu Adalah Najis Meskipun Itu adalah Mohon maaf Muntah Bayi Meskipun Itu adalah Muntah bayi Tetap Hukumnya Najis Namun Kalau itu Adalah Muntah bayi Adalah Dimaafkan Nah Jadi kan Yang kita bahas Hari ini Najis Tapi dimaafkan Bukan berarti Najis Kita ubah Statusnya menjadi Tidak najis Tidak Tetap Kalau najis Tetap Najis Namun Dimaafkan Maka Setengah mati juga Seorang ibu Kalau misalnya Dia menyusui Lalu Dia mau sholat Harus membersihkan semuanya Padahal Biasanya Anak kecil itu Kalau dia Mohon maaf Menyusu Ada yang kembali lagi Mohon maaf Ke Dada ibunya Atau ke Badan ibunya Begitu pula Di tempat-tempat Misalnya Di tempat tidur Ataupun anak kecil itu Dimana dia menyusu Biasanya terkena Gumohannya kembali Atau Muntahnya kembali Jadi Segala jenis Mohon maaf Muntah Sesuatu yang kita masukkan Kedalam mulut kita Kalau sudah sampai Kalau sudah sampai ke lambung Ataupun belum sampai ke lambung Cair Ataupun padat Walaupun ada dalam Maliki Misalnya Yang menganggap Bahwasannya Kalau tidak berubah Bentuknya Berarti belum dianggap Namun Ternyata Kalau mau cari amannya Menurut Imam Nawawi Baik berubah Bentuknya Ataupun tidak berubah Bentuknya Kalau sudah Dari mulut ini Kalau sudah keluar kembali Maka dihukumi Sebagai muntah Dan muntah itu Adalah najis Semua muntah Adalah najis Kecuali daripada Muntahnya baik Najis Namun Dimaafkan Maka kalau dimaafkan Tapi Kalau misalnya Kelihatan bentuknya Segala macam Misalnya Di sejadah Ataupun di tempat kita sholat Ya sebaiknya dibersihkan dulu Walaupun dimaafkan Ya dibersihkan terlebih dahulu Ya kali kita sholat Dengan ada Sesuatu disana Kan tidak nyaman juga Gitu loh Jadi bukan hanya Sekedar menghilangkan najisnya Atau membersihkan Daripada kotoran yang ada Tapi kita sholat juga Cari nyamannya Gitu kan Kita membahas tentang Najis-najis yang dimaafkan Bukan berarti Oh kalau itu Tidak usah dibersihkan Tidak usah dibersihkan Kalau menyulitkan Tidak usah dibersihkan Kalau menyulitkan Tapi kalau Sangat mudah Untuk membersihkannya Apalagi zaman sekarang Ada lapnya lah Atau Anak kecil itu pakai Apa namanya Ada Ada Celemeknya Ya Anak bayi itu kan ada Pakai kain disini Ya maka subhanallah Sangat memudahkan kita Untuk di zaman sekarang ini Yang dimaksud adalah Ketika sulit untuk Membersihkannya Sulit untuk menghilangkannya Maka ulama Memberikan kemudahan Dengan mengatakan bahwa Tetap najis Gumoh tersebut Tetap najis Muntah tersebut Namun tergolong Najis yang dimaafkan Di usia anak itu Ketika dia Masih menyusu Kepada ibu undanya Allahu ta'ala Berarti Kesimpulannya itu adalah Najis Tapi dimaafkan Tapi kalau bisa Tetap dibersihkan Dibersihkan dong Jangan sampai enggak Terima kasih Ustaz Siam 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 Masih tadi Yang luka itu Masih yang berubah Yang berubah warna-warnanya Gimana Iya Nanang Selitanya Kalau kena selananya tuh Solan Siam gak sih Itu najisnya Seperti apa Oke siap Bisa dibersihin Dulu apa enggak Oke Ya Allah Penjelasannya ya Ustaz ya Nggak usah Terlalu membayangkan ya Enggak Tadi itu juga cuma gini Jangan di aminin ya Jamaah Jangan Sehat ya Sehat Alhamdulillah Masya Allah Udah 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 Ijin Nabi Dan Sasab Bismillahirrahmanirrahim Allah Masalah Alhamdulillah 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 Muharram 1444 Ijri Hari ini Tiga hari lagi Kita akan masuk Di bulan safar Semoga kita mendapatkan Keberkaan Kalau bulan safar Berarti bulan dua Berarti 6 bulan lagi Kita akan masuk Ramadan Masya Allah Nggak terasa ya Jamaah Oh jamaah Apakah nana Tergolong Najis Jawabannya Tergolong Najis Karena Nana ini Berasal Hukum dasarnya Adalah darah Dan darah itu Adalah termasuk Najis Cuma kita lihat dulu Lihat dulu Ini nananya Sebanyak berapa Kering tidaknya Kita lihat Apalagi Nana ini Tergolong Adalah Yang menjijikan Maka ketika Sudah masuk Kategori Menjijikan Maka termasuk Kategori Adalah Najis Ada hukum Najisnya ini Bisa berubah menjadi Najis yang dimaafkan Dalam hukum Jumlahnya Jumlahnya itu Satu jempol Satu jempol Saya contohkan Satu jempol Maka Kalau satu jempol Masih aman Lebih dari satu jempol Maka itu adalah Kategori Najis Dan itu Kalau Satu jempolnya Kena Pakaian Pakaian Taruhlah ini Segini Sejempol ini Ini ukurannya Taruhlah Ukurannya sama dengan ini Bulat ini Maka masih dimaafkan Masih dimaafkan Maka kalau tidak Dibersihkan Kalau bisa dibersihkan Lebih baik dibersihkan Karena Kenapa Karena Lihatnya pun Jadi jijik Jadi jijik Maka kalau susah Sudah susah Untuk dibersihkan Maka kategori Dimaafkan Atau maafut Atau ditoleransi Ya ditoleransikan Karena kenapa Sudah susah Karena tadi Islam tidak memberatkan Islam tidak memberatkan Apalagi sekarang Alhamdulillah Sudah ada perban Oh iya Ada perban Kalau bisa dihilangkan Dihilangkan Dibersihkan Dibersihkan Dan kalau Yang dimaksud ini Apakah Kalau sudah terkena Kalau dibadangkan Masih aman Bisa di Apa lagi Di perban Tapi bagaimana Dengan pakaian Yang dikenai Oleh maaf Nana tersebut Maka dilihat lagi Jumlahnya Jumlahnya Kalau berlebih Baik Kalau bisa dicuci Dicuci aja Kalau tidak bisa Maka dilihat lagi Ukuran banyak Tidaknya Kenapa Karena ini Masuk kategori Najis Mutawasita Atau najis Yang sedang Yang arusnya Diilangkan Bendanya Warnanya Baunya Dan rasanya Rasanya Ini kan Ini kan Cara pembersihan Tapi tidak usah Dirasain juga Bayang Tidak Karena saya mulai Membayangkan Mempengaruhi Jadi Cara pembersihannya itu Harus menghilangkan Warnanya Dan ternyata Dia masih berbekas Contoh Ada Saya punya baju itu Ya Allah Itu kena Kena Darah Karena Nana itu kan Bagian daripada Darah Dan itu Susah hilangnya Jadi ini kategori Dimaafkan Kalau memang sudah susah Baik Masya Allah Terima kasih ya Satu lana Aku gak mau review Gak usah Gak usah Terima kasih Untuk penjelasannya Jamah Semoga Ini jadi pelajaran Penting ya Karena Bisa jadi Terjadi Ada namanya Kita merawat Orang sakit Kena juga ke kita Gitu ya Kita harus Membersihkan lukanya Ternyata Kena di baju kita Apanya Ya itu Jadi kategori Najis Yang dimaafkan Kalau sedikit Ataupun Kalau susah Oke Baik Terima kasih Satu lana Sekali lagi Untuk penjelasannya Jamah Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah Yuk kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Masya Allah Tabarakallah Banyak sekali jamah yang bertanya Kali ini aku bacain pertanyaan dari Instagram hamba Allah dulu ya Assalamualaikum Ustaz Jika ada bulu kucing di tempat sholat kita Bagaimana Ustaz? Apakah bulunya kucing termasuk najis yang membatalkan sholat? Jangan-jangan istri aku yang nanya nih Soalnya aku punya kucing di rumah nih Dimana nih Ustaz Mohon jawabannya Ustaz Segala bagian tubuh Yang terpisah daripada hewan Maka dihukumi sebagai bangkai Jadi kalau bagian tubuhnya terlepas Maka dihukumi sebagai bangkai Kecuali hewan yang halal Dagingnya untuk dimakan Rontokan bulu daripada hewan yang dagingnya halal dimakan Bagaimana dengan kucing? Karena kucing adalah hewan yang senantiasa berinteraksi dengan kita Maka bulunya tetap dihukumi najis Namun ma'fu atau ditoleransi, dimaafkan Bulu kucing itu dimaafkan kalau dalam jumlah yang sedikit Oh, kalau sedikit Tapi kalau jumlahnya sangat banyak atau banyak Maka dia dihukumi adalah najis Maka dibersihkan terlebih dahulu Atau tetap dimaafkan dengan jumlah yang banyak Jika dia adalah orang yang memang sering sekali berinteraksi dengan kucing Contoh misalnya dokter hewan Memang sulit untuk memang membersihkan Memang alatannya memang penuh dengan bulu kucing Banyak bulu kucing, ya Saya lah ini orang yang tidak pernah kena bulu kucing Kenapa? Karena gak punya kucing Karena banyak yang kena bulu yang lihat aja kabur Jadi subhanallah, bulu kucing adalah bagian tubuh yang terlepas Maka dianggap bangkai Namun dia ma'fu, tetap dimaafkan Najis yang dimaafkan Najis yang dimaafkan Ditoleransi Terima kasih Ustaz ya Semoga terjawab ya, jamaah yang ada di rumah ya Lihat jumlahnya, lihat jumlahnya sedikit Kalau sedikit masih ditoleransi ya Pertanyaan selanjutnya nih datang dari Instagram At wulanwidi underscore maharani ya, jamaah ya Assalamualaikum Ustaz Wa Ustazah Izin bertanya, apakah benar jika mau kena atau baju sholat Dicuci bersama baju kotor lainnya Najisnya masih menempel Mohon penjelasannya Ustaz Baik, jamaah Untuk ini akan dijawab ya melalui tausia oleh guru kita Ustaz Abimaki Silahkan Abimaki Izin Ustaz Nur Maulana, punten Ustaz Sya Allah Subhanallah Yang harus kita ketahui Ada yang kotor dan ada yang najis Tidak setiap yang kotor itu najis Iya, ini harus kita ketahui Ini kotor, oh belum tentu najis Ada kelihatannya bersih, tapi ternyata najis Maka apabila dikatakan ini baju kotor Disatukan dengan yang kotor Berarti disitu tidak ada najisnya Maka yang terbaik adalah Pisahkan Mana pakaian yang kotor dan mana pakaian yang najis Jadi pakaian yang najis Sucikan dulu, bersihkan dulu dengan air Sesuai dengan tadi tata cara membersihkan najis Masuknya apakah ini muqallah Ataupun ini adalah mutawasita Silahkan, bersihkan dulu Jangan sampai langsung dimasukkan Sekarang kan pakai mesin cuci Dimasukkan semuanya ke dalam Yang najisnya disitu Yang kotornya disana Punten Jangan-jangan akan Punten yang namanya najis itu Malah bersatu dengan air Bahkan yang harus kita sampaikan Diterjen ini Sabun ini Bukan untuk membersihkan najis Karena yang membersihkan najis itu adalah air Diterjen ini membantunya untuk membersihkannya Jadi patokannya adalah airnya Maka jangan sampai ini dicuci air Karena ada kotoran Lalu dikasih deterjen Dikasih sabun Kalau nggak dikasih air bagaimana? Jadi air yang dapat mensucikan Daripada kotoran tadi Ataupun najis tadi Jadi alangkah baiknya Pisahkan Mana yang najis Dan mana yang kotor Setelah yang najis ini bersih Bolehlah disatukan dengan baju yang kotor Apalagi Yang namanya Pakaian khusus untuk sholat Atau mukena Alangkah baiknya Kalau memang kehatian Pisahkan saja Jadi intinya Pisahkan antara najis dan kotor Bagaimana cara yang paling mudah Atau paling disyariatkan Atau digambarkan para ulama Satu Ya Pisahkan antara pakaian yang najis dan kotor Setelah itu Kalaupun mau dimasukkan kemisin cuci Masukkan di dalamnya Pakaian terlebih dahulu Setelah pakaian dimasukkan Baru yang disebut dengan air dimasukkan ke sana Setelah itu baru deterjennya dimasukkan Ini paling tahapan yang paling mudah Untuk kita laksanakan Jangan sekali-kali Ada yang najis Masuk ke tempat yang kotor Puntan Berarti baju yang kotor ini Bercampur dengan Najis yang ada Dan akhirnya Airnya najis Diterjana najis Yang di dalamnya pun Ikut najis Na'udzubillah Ini Yang harus kita perhatikan Baik-baik Terkadang masalah ini sepele Tapi terkadang Karena disepelekan Orang jadi lalai Dan akhirnya Orang tidak memperhatikan Padahal fikih manapun Dari kitab manapun Yang pertama kali dibahas Itu adalah bab toharo Dan di dalam bab toharo ini adalah Ada bagian daripada bab najasa Kenapa? Karena Islam ini Sangat-sangat-sangat memperhatikan Kebersihan Karena apa? Karena yang jelas dalam Al-Quran Terkadang Karena kita lalai Ini masalah gampang Langsung aja satuin Karena disitu juga bersih Hati-hati Bersihkan dulu Yang najis itu Baru setelah itu Boleh dicampurkan Dengan yang lainnya Karena ini Adalah syariat Yang agung Yang diajarkan oleh Rasul Terima kasih ya Terima kasih ya Terus dipisahin dulu ya Iya itu lebih baik Ini kalau Tadi luka Sekarang apa lagi Gimiknya nih Sekarang kotor Dipakai syuting Eh padahal baru abis dari lemari Aku ambil loh Hati-hati loh Kenapa? Nepok-nepok gitu Ini tuh Aku ambil dari lemari Gitu Jadi ada yang kotor Aku udah bersih-bersihin Kan belum tentu Siapa tau ada najis tadi Yang udah kering Gimana? Oh berarti harus pakai Tisu basah Tapi hati-hati Bersihinnya Artinya gimana? Emang lagi siang kering? Malah dikasih yang basah Malah bisa jadi Berlaku lagi Tunggu emang najis yang kering Harus dibersihin Ustaz Syam? Harus Gimana caranya? Kudu Tau kudu gak? Kudu 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 dibersihin Kalau kata orang sini mah Gimana caranya? Jadi harus kudu Kudu kita tunggu setelah yang selanjutnya Tetap disambil di Jawa Alhamdulillah Abi tau aja Jamaah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah 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 Kita masih di Islam itu indah Temanya juga masih sama Ini loh Najis-najis yang dimaafkan Kita lanjut lagi ya Jamaah yang ada di rumah ya Pertanyaan aku ke Ustaz Syam tadi loh Iyi Najis yang kering itu memang harus dibersihkan ya Contohnya kayak misalnya Najis apa ya Kayak kotoran tikus Atau kotoran burung Yang sudah mengering gitu Mempel gitu kan Harus dibersihin juga Atau coba di Gitu doang aja Amal perjelasannya Ustaz Syam Baik Bismillahirrahmanirrahim Tapi guruku Abi Astagfirullahaladzim Mas Soni Serta guru-guru Kami yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Najis itu tidak bisa Serta-merta berubah Menjadi tidak najis gitu ya Kecuali ada perubahan Dengan Zatnya Atau bentuknya Misal Dia adalah Kotoran Tapi udah berubah menjadi Binatang gitu Misalnya jadi ulat Jadi ulatnya gak najis lagi Si ulat itu Karena dia udah berubah Misal Khamer Khamer itu kan Najis ya Tapi udah berubah menjadi cukah Ya cukahnya jadi Tidak najis lagi Tapi kalau kotoran Tidak berubah menjadi ulat Tadi tetap jadi kotoran Maka Mau dia kering Mau dia basah Tetaplah najis Kecuali Ya kecuali Dia udah kering Dan bersentuhan Dengan sesuatu yang kering juga Nah Gimana tuh? Misalnya najis itu udah kering Misalnya Di lantai Atau di mana gitu ya Atau di jalan Misalnya Ada kotoran yang udah kering Kotoran sapi lah Anggaplah yang tidak terlalu Menjijikan mungkin pagi-pagi gitu ya Karena dia Karena dia rumputan gitu Karena dia rumput gitu Dari rumput gitu Kotoran sapi misalnya Ada Tapi udah kering Kering Wah dipikirnya tanah biasa gitu Main bola kita Main bola Kalau kita Kering juga Bersentuhan dengan yang kering Maka itu tidak menjadikan kita terkena najis Contoh 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 Kotoran itu Kotoran sapi itu udah kering Kita mau melempar batu kan Kira-kira batu diambil Ambil mangga Gak apa-apa Tanyaannya tangannya gimana Tangannya gimana Kalau tangannya dalam keadaan kering Maka tidak terkena najis Tapi kalau salah satunya basah Baik itu si kotorannya basah Ataupun si tangannya basah Maka dia dihukumi Najis tadi Dan pada itu cari contohnya Iya benar Karena ada-ada aja orang ngapain Yang sentuh yang Yang mau kering mau basah Tetap aja gitu ya Kotor gitu Maka subhanallah Itulah pentingnya tadi kita pelajari Bahwa di Islam itu Bukan hanya mencari bersih Tapi mencari suci juga Karena inilah aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata kita tidak serta-merta Mengatakan yang wangi itu suci semua Tidak Karena tadi dikatakan Kalau membersihkan pakaian Ternyata dia pakai deterjen doang Karena ada loh sekarang Masih cuci yang kering Gak pakai air Ada juga Langsung dry clean gitu ya Dry dia Kering dibersihin Dan cara dry doang gitu Maka subhanallah Itu tidak serta-merta memberikan najis Karena tidak pakai air disana Namun kalau dikatakan kotoran yang sudah kering Atau kotoran yang sudah berubah bentuk Dengan cara misalnya Khamer berubah menjadi cuka Atau kotoran sudah menjadi binatang Menjadi ulat Menjadi apakah Maka dia berubah hukumnya dari najis Menjadi tidak najis Tapi kalau kotoran yang basah menjadi kering Tetap dia najis Jika kita menyentuhnya dalam keadaan kita basah Tapi kalau dia dalam keadaan kering Dan kita juga kering Itu tidak serta-merta terpindah Daripada najisnya kepada Kepada kita Jadi kalau misalnya nempel gitu Atau segala macam Tapi kayaknya mustahil nempel Kalau sama-sama kering gitu ya Kalau sama-sama kering Tidak nempel jatuh dia Tapi kalau udah nempel Ya anggap aja kita dalam keadaan basah itu Baik basah karena air Ataupun kita basah karena keringat Misalnya main bola Tidak pakai sepatu gitu ya Terus nginjek kotoran sapi yang sudah Karena kita main bola di kampung gitu Biasanya di lapangan ada kotoran sapi gitu kan Ya anggap aja kaki kita keringatan gitu Maka subhanallah Itu berarti kita terkena najisnya Ya ini pentingnya untuk membersihkan Daripada segala sesuatu yang Baik itu kasat mata Ataupun tidak kasat mata dalam diri kita Maka pentingnya untuk membersihkan Sebelum kita melaksanakan ibadah Atau sebelum sholat Allah utara Berarti kotoran yang nantinya berubah Jadi makhluk hidup itu Tidak akan najis gitu ya Ya berubah dong Kalau dia tetap najis Setiap tersentuh Oh binatang ini siapa tau Dia kan jadi kupu-kupu nantinya Oh iya bener Itu gak apa-apa ya Terus kalau yang kering Sama yang kering gak apa-apa juga Yang penting jangan penasaran Dicek dulu Ini basah apa kering ya Terus gitu Itu gak perlu ya Itu gak perlu ya Kayak gitu-gitu ya Sampai ada di rumah Jangan kita lanjutkan lagi yuk Berbicara mengenai najis-najis Yang dimaafkan ini ya Kali ini aku mau nanya Sama Abi Maki Abi kalau ada musafir Kita pakai pakaian Kita gak tau nih Pakaian kita terkena najis Atau enggak gitu kan Terus kita Sudah deh kita sholat aja Tapi kita tidak Mengganti pakaian kita Abi Nah tata cara sholatnya Itu bagaimana ya Kadang-kadang kita gak tau nih Seperti yang tadi aku sebutkan Itu Abi Maki Maafkan jelasannya Abi Iya terima kasih Mas Fani Izin Ustaz Mermolana Izin Ustaz Syam Subhanallah Mahasuci Allah Yang telah mengumpulkan kita Di tempat ini Semoga seperti ini Kita dikumpulkan di dunia Seperti ini juga Kelak Allah kumpulkan Kita di surga Amin Amin Kesempatan yang sangat Luar biasa ini Ketika ada satu pertanyaan Yang pertama Iya Saya ragu nih Pakaian saya ini Ataupun celana saya ini Kena najis Apa enggak ya Puntan Harus diyakinkan saja Kalau ini bersih Karena keyakinan ini Tidak akan pernah Puntan luntur Karena keragu-raguan Jadi Kalau ragu Di awalnya Kenapa Karena yang namanya syetan Ini selalu memberikan Keragu-raguan Di dalam hati ini Ini kayaknya Kena najis Enggak Kena najis Tetapi kena najis Kena najis Nah itu dia Tapi kalau misalnya Terkena najisnya Yang tadi dikatakan Maafu Ataupun Yang digambarkan Termaafkan Iya contoh Misalnya Puntan Ketailet Lalu buang Air kecil Walau bagaimanapun Imba yang sekarang Disiapkan di mal Atau apa yang Sambil berdiri Atau masuk Tapi sempat duduk Puntan Begitu dikeluarkan Mungkin ada Percikan-percikan kecil Iya Yang nempel ke celana Atau percikan-percikan kecil Maka itu juga dikatakan Yang namanya Najis Yang dimaafkan Iya Namun Kalau mengatakan Ini kena najis Enggak ada keragu-raguan Maka Siapkan dalam hati kita Mengatakan Ini yakin Tidak kena najis Namun Apabila yakin Ini kena najis Ini yakin Ini saya kena najis Ini yakin Ini pakaiannya kena najis Bagaimana caranya Puntan Cara yang terbaik Dilakukan adalah Pertama Apalagi waktu sholat tiba Jadinya karena musyafir Atau dimana Tidak mungkin ganti pakaian Karena pakaiannya Hanya ini Apa yang dilakukan Yang dilakukan Pertama Puntan Karena sholat ini Kewajiban Yang tidak boleh ditinggalkan Jangan pernah punya alasan Mengatakan Kenapa gak sholat Baju saya kena najis Tidak boleh Iya Kenapa tidak sholat Ini saya tadi Ada nanah di celana saya Misalnya Iya kembali lagi Jadi bagaimana caranya Puntan Caranya adalah Utamakan sholat Bagaimana Kalau misalnya Di sebelah sini Masih bisa Untuk dibersihkannya Iya Maka Airnya ini diambil Lalu di Apa namanya Disiramkan Kepada tempat Yang najis tadi Disiramkan saja Untuk dibersihkan Seandainya agak sulit Karena mungkin dipungung Dilepaskan dulu Pakaiannya Maka cukup Dibersihkan Di tempat Yang kena najis tadi Jangan langsung Dicemplungin ke Tempat Nanti basah Pakaiannya Kan kita lagi bersakir Atau bagaimana Ataupun Ketika mengatakan Di celana Ya sudah Kita masuk dulu Ke toilet Dibuka celananya Lalu sebelah mana Yang kena najisnya Diambil Dicuci Dibersihkan Begitu Itu yang paling mudahnya Jangan tinggalkan Sholat Dan yang keduanya Jangan pernah Dicemplungin dulu Semuanya Mana bagian najisnya Disitu Baru dicuci Sekali lagi Tidak ada Yang harus dilakukan Membersihkan Najis mutawasitoh Ini yang pertengahan Ini yang sedang Ini berulang-ulang Seperti najis Mughalapah Tujuh Itu ya Tujuh kali Tapi kalau yang namanya Najis mutawasitoh Maka Sekalipun Sekalipun Apabila yakin Ini sudah bersih Selesai Iya Tapi kalau belum yakin Dua kali Tiga kali Tidak ada masalah Setelah itu sholat Iya Namun kalau seandainya Mengatakan Tapi ini agak banyak Ini Disini ada Disini ada Terus waktunya Harus sholat dilakukan Maka beberapa ulama Tetap sholat Dengan apa yang ada Walaupun mengatakan Yakin ada najis Tapi terlalu banyak Entah sebelah mananya Maka silahkan sholat Dan Begitu sampai ke tempat Yang bisa Mengganti pakaian Silahkan sholatnya Bisa kembali Untuk diulang Apabila Memang ada Ketemu pakaian yang bersih Setelah kita Punten Melakukan sholat Seadanya Karena memang Tadi ada najisnya Yang sulit Ataupun ada beberapa tempat Yang memungkinkan Untuk tidak dibersihkannya Tapi kalau memang Hanya itu saja Pakaiannya Maka sholatlah Maka sholatlah Lalu dengan mudah Islam ini mengajarkan Dengan menyebutkan Kata-kata yang luar biasa Apa? Agama Islam ini adalah Masya Allah Apabila ada dua pilihan Mana yang mudah Dan mana yang sulit Apabila dua-duanya benar Ambil yang mudahnya Wallahu a'lam Bissolat Setelah tahu ilmunya Tidak ada alasan Untuk tidak sholat ya Kalau misalnya tahu ilmunya ya Terima kasih Semoga terjawab ya Jaman yang ada di rumah Sekarang kita coba lagi Beralih ke kasus Yang berbeda lagi nih Ustaz Polana nih Apa lagi? Ini tidak ada Berhubungan dengan luka Oh enggak ada Aman lah ini ya Aman lah Gitu ya Dalam air nih Ember atau wadah Tiba-tiba ada Kecua meninggal disitu Meninggal Sopan banget Berpulang dong Iya berpulang Atau lalat gitu Berpulang Nah itu kita ambil aja Bangkenya si Kecua sama lalatnya itu Apakah itu najis juga Apa tidak Terus airnya itu perlu diganti Apa enggak gitu Kalau misalnya airnya banyak Kan sayang gitu Mau gantinya Nah itu gimana Ada-ada aja ya Kanyanya ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallaliyah Sayyidina Muhammad Walayah sayyidina Muhammad Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Islam begitu luar biasa Masya Allah Segala dibahas Bakat ini demi kebaikan kita Masya Allah Dan pasti ada hikmahnya Bagaimana kita kehati-hatian Dan ketaatan Masya Allah Ketaatan Maka kalau ada Ada wadah Yang dijatuhi bangkai Bangkai itu Selain tiga bangkai ini Adalah semua najis Apa itu Bangkai manusia Bangkai belalang Dan bangkai ikan Kecuali tiga bangkai ini Semua bangkai adalah Najis Cuma tiga bangkai ini Catat baik-baik Ini gaya cerama saya Sudah ke Abimaki ya Catat baik-baik Catat baik-baik Hanya tiga bangkai ini Yang bukan najis Bangkai manusia Bangkai belalang Dan bangkai Ikan Maka selebihnya Selainnya adalah Najis Maka Keluarkan najis itu Keluarkan najis itu Karena dia adalah najis Kalau di dalam Wadah Tapi lihat dulu wadahnya Lihat dulu wadahnya Wadahnya itu Cukup dua kula Ukuran banyak Sedikitnya itu Adalah ukuran dua kula Dua kula itu Satu kula itu Seratus Delapan liter Karena ukurannya Siku 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 Jadi siku Jadi lebarnya Wadah itu Kalau ember Pasti tidak dua cukup Kecuali kalau ember besar Yang paling aman Gunakan air yang mengalir Jadi aman dia Karena ukurannya banyak Pasti lebih dari itu Nah Ada kolam Terus tiba-tiba Jatuh binatang Maka binatangnya Diangkat Karena itu lebih dari dua kula Jadi aman Sekali lagi Yang penting Tidak berubah Warna Dan bau Dan rasanya Air itu Kalau dia berubah Berarti Sudah najis Tapi tidak mempengaruhi Kalau Apa lagi Ya itu kecoa jatuh Itu aman Jadi diambil aja Embernya Ternyata Tidak cukup dua kula Terus ada kecoa jatuh disitu Maka lebih baik Atau cicak jatuh Lebih baik buang Karena dia Tidak cukup Dua kula Kecuali kalau Bawa besar Kolam besar Terus ada kecoa jatuh Atau cicak Lebih baik diambil aja Dan itu lebih dari dua kula Tapi kalau Walaupun Ternyata dia sudah lama disitu Berbulan-bulan Berarti sudah mempengaruhi Warna dan bau Serta rasanya air itu Maka dikategorikan adalah Najis Tidak boleh lagi digunakan Untuk bersuci Maupun Mensucikan Jadi diganti aja Lebih baik diganti aja Nah bagaimana nih Ada namanya Bang Kei Sebagaimana kita belajar Dari Rasulullah Kalau lalat Yang jatuh Kemudian dicelupkan Misal banget Karena Di antara dua sayapnya itu Ada salah satunya adalah Racun Atau yang Yang bahayakan Tapi satunya adalah Penawarnya Maka dicelupkan Kemudian diambil Lalu dibuang Nah itu Dibuang Lalatnya dibuang Lalatnya dibuang Tapi Kembali lagi rumus Semua yang menjijikan Lebih Gak usah Karena kategori Najis sudah Berarti air ini Sudah najis Karena saya jijik Lihatnya Jadi kalau begitu Gak usah Tapi kalau tidak menjijikan Jadi aman Nah inilah Biasanya Semenjak kita pelajari Fikir lebih aman Lebih bagus Kita menggunakan Ember Tapi gak usah pakai Kolam itu Kalau Kalau kolamnya Yang di pesantren Abi ya Yang kita pernah datang Itu aman Walaupun sudah Bercampur Berkula-kula itu Soalnya ya Berkula-kula Satu kula berapa? 108 liter Kalau dua kula? 216 Jadi air 216 Itu aman Lulus Biasa gitungin Uang bulanan Jadi dua kula itu Ingat ya Dua kula Ukuran banyaknya Jadi kalau 216 liter Itu masih aman Tapi kalau dibawanya Itu yang tidak aman Inilah Kita kategorikan Ember Saya di rumah Kayaknya aman Berarti kalau perlu Sekarang semua pakai Ember besar aja ya Tapi kalau ember kecil Lebih aman lagi Kalau ada ragu Buang aja Jangan deh yang kecil aja Kalau gitu ya Jamaah Labil Terima kasih Ustaz Malana Untuk penjelasannya Banyak sekali pertanyaan Yang menarik pada pagi hari ini Yang ternyata tuh Bisa terjawab Dan akhirnya menjadi pelajaran Penting buat kita ya Jamaah Nah sekarang aku mau Kasih kesempatan lagi Pertanyaan dari Jamaah Aku bacain lagi Kita masuk lagi Ayo ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Masya Allah Kalau sekarang Pertanyaannya seperti biasa Tanya dong Ustaz Malana Ada di pos Aku ambil dulu ya Permisi Ustaz Disini adalah Kumpulan surat-surat Dari jamaah Yang dikumpulkan Sama tim Islam itu indah Dari semua daerah Dari semua daerah Dan banyak sekali tuh Masya Allah Wih Banyak yang ngirim Satu aja kali yong Satu aja Kau gak cukup Aku pilih Kepuluh program lain Kena itu Ustaz malah bantuin pilih dong Yang mana ya Yang mana Itu aja Yaudah Itu aja Asik Asik Bacain itu Ustaz Itu bagus tuh Dari Padang Dari Padang Kau mohon pak Gak bisa baca tulisannya Bukan hanya tulisannya Baca Baca aja gak bisa Orang tulisannya jelas juga Aku banyak bacain ya Jelas tulisannya ya Jelas doang Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Apa nih Kalian Tano Kalian Tano Dia penasaran Waktu itu Kuciang Awak muntah Jadi Dia pake bahasa Padang Jadi awak Barasanalah Pakai dia Sudah tuh Awak pel Tapi Ustaz Kuciang awak tuh Muntah Ditampai Braso Awak sholat Kiro-kiro Muntah Kuciang tuh Najis Yang bisa dimaafkan Atau indah Ustaz Dan Ciek lai Apa itu Ustaz Apakah sholat awak tuh Di Tarimo Kareno Caroh Awak Membarasano Muntah Kuciang Eh kuciang Intinya 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 Bagaimana Cara membersihkan Muntahan Kucing Di Lantai Hebat Ada penerjemahnya Ada rengemahnya Makasih Ustaz Aduh Di bawahnya Kasian Saudara saya Dari Makasih Udah paham Udah Udah gitu Dia nulis Lah kok nulisnya Pake bahasa Padang Gapapa Dia udah terlanjut Lagi nulis Dia Udah sadar Itu aja Udah Abi Maki aja Semoga paham ya Silahkan Paham kan di terjemah Silahkan Izin Ustaz 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 Masa ini izin Subhanallah Tapi saya pake Bahasa apa Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Mungkin bahasa Sunda Lebih repot Subhanallah Ketika melihat Apa tadi Muntah kucing Kucing Muntah kucing Jadi kebawa-bawa Jadi ketika melihat Muntah kucing Tadi sudah disampaikan Sama Ustaz Syam Apapun yang sudah masuk Di dalam perut ini Keluar Jadi Najis Nah caranya Jelas ini adalah Najis Ketika di lantai Entah itu lantainya Tempat sholat Atau di luar tempat sholat Ini ada najis Dan ketika nampak Ini adalah Najis Ainiyah Ataupun najis yang nampak Terlihat Maka Yang pertama Hilangkan dulu Ainiyahnya ini Menjadi hukumnya Caranya Ini ada najis Lalu terlihat Najisnya Ataupun muntahnya Ambil lapnya Ambil bersihkan Yang namanya Punten Najisnya ini Berarti Sekarang ada dua yang najis Lapnya najis Lantainya pun najis Iya Setelah itu Bila perlu masih ada Ambil lagi lapnya yang bersih Lalu dibersihkan Tanpa terlihat Lalu dibersihkan Maka sekarang Punten Ada dua lap yang najis Iya Dan termasuk Lantainya pun masih tetap najis Kenapa? Karena belum dikasih air Setelah itu Bawa air Siramkan disitu Setelah itu Baru dibersihkan Dengan air tadi Mau sekali Dua kali Tiga kali Kaidah yang tadi Saya sampaikan Di segmen sebelumnya Kalau sudah merasa bersih Maka Lihat Najis ini satu Ada tadi warnanya Kalau tidak ada warnanya Ada rupanya Bentuknya Ada rasanya Tadi Ustaz Nurmulana menyatakan Ada arah Benar itu Tapi gak perlu juga dijilat Tidak Masih ada Gak Itu tidak Hanya itu dengan matakan Jadi ada rasa Ada rupanya Dan ada Ada warnanya Sekarang Rupa Sudah tidak ada Bentuk juga sudah hilang Tapi pun Namanya Rasa Kita tidak tahu Benar-benar Baunya aja ya Ada baunya Baunya sudah ada Sudah tidak ada Maka sekarang Sudah bukan lagi Najis Tapi hukmi ya Tapi tetap najis Bersih kelihatannya Tapi tetap najis Maka setelah itu Dikasih air Setelah dicuci Dengan air itu Dibersihkan Maka sekarang Sudah jadi bersih Tempat itu Kalau sudah bersih Baru dipel Boleh Yang keliru Yang keliru Begitu ada kotoran Muntahnya Kucing di sana Diambil Kucing Apa? Diambil kucingnya lagi Diambil Muntahnya itu Setelah diambil Muntahnya Mentang-mentang Sudah tidak ada Langsung dipel Langsung dipel Tadi kan Ustaz Syam Sudah menyampaikan Kalau sesuatu yang basah Bisa menempelkan Yang najis tadi Maka kalau seandainya Ini belum disucikan Langsung dipel saja Dan pel ini basah Bisa menyebarkan Najis di sekelilingnya Ngeri juga kan Kalau tidak Tidak kita perhatikan Masalah ini Maka alangkapnya Bersihkan Sucikan Jadi pertama Bersihkan Lalu sucikan Setelah itu apa? Silahkan dipel Setelah itu Bebas Jadi pelnya pun Akan menjadi bersih Tapi kalau Belum dibersihkan Baru diangkat Ainianya saja Belum disucikan Langsung dipel Itu bisa menyebar Lantai bisa menjadi najis Lalu pelnya pun Atau lapnya pun Bisa menjadi najis Inilah Kehati-hatian Dalam masalah Seperti ini Kenapa? Masya Allah Islam ini Benar-benar Agama yang sempurna Sampai yang Seperti ini Saja diperhatikan Wallahu'alam Bissou'al Terima kasih Sampai-sampai Untuk penjelasannya Karena alu suci Badan Pakaian Dan tempat salah Jadi badannya bisa Lebih baik lagi Masya Allah Diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih guru-guruku Untuk penjelasannya Jamaah jangan kemana-mana ya Setelah ini aku mau ngebacain lagi Pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah Tetap di Islam itu indah Nggak lama kok Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Jamaah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Senang sekali ya Kita masih di Islam itu indah Dan senang sekali juga Banyak jamaah yang bertanya Di Islam itu indah Kalau gitu Aku bacain aja ya Yuk kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Masya Allah Tabarakallah Pertanyaan selanjutnya Datang dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum Ustaz Waktu saya menjaga perbatasan Di tengah hutan Kesulitan kita hanya satu Adalah air yang tersedia sedikit Apalagi saat saya lagi Buang hajat Dengan keadaan air yang kurang Dan tidak ada tisu juga Sebagai upaya untuk menghilangkan Najis secara sempurna Oke Tangan tetapi Sering saya merasa kesulitan Untuk menghilangkan Najis secara sempurna Sehingga Saya kadang masih mendapatkan bekasnya Dipakai yang dalam saya Oke Gimana tuh ya Tapi Gak perlu dirasa Tapi apakah ada cara lain Untuk membersihkan Najis dari hajat Kayaknya kayak gini-gini Harus Ustaz Maulana nih Soalnya tadi Ustaz membahas masalah Apa Udah ada ya Iya ya Dilihat Dirasa Itu Ustaz lebih mengerti Baik Bismillahirrahmanirrahim Ketika kita berada dalam situasi Kondisi tidak ada air Tapi kita harus buang hajat Ya Waktu saya ke luar negeri Kondisinya Oh Masih aman sih karena ada tisu Ada tisu Jadi kita menghilangkan aja Nah dalam artian ini Maaf ya Saya harus umpamakan Ini adalah tempat keluarnya kotoran itu Iya Ini Apa tuh? Ya itu Tempatnya keluarnya kalau kita buang hajat Maka posisi yang kita gunakan Kalau tidak ada tisu Tidak ada air Kurang air Maka gunakanlah batu Ataupun daun Batu Batu Tapi jangan batu yang kasar ya Yang terlalu Yang terlalu licin Oh iya Yang melukai jangan Nggak 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 Nungcing Nungcing Jadi ambillah batu Tapi jangan batu yang Tajam Tajam Ataupun yang terlalu licin Karena itu Tidak tidak mau bersihkan Jadi yang pertama Ambil batu satu Untuk dari luar ke dalam Dari luar ke dalam Hilangin Hilang Buang Ambil lagi satu batu Ini posisi ya gitu ya Nggak usah dibayangin Apalagi ngebayangin Kemudian di kedua Baru didangin Oh gitu Ketiga Baru sampai tiga Jadi arus tiga Yakin Udah bersih Alhamdulillah Lihat lagi Tidak ada buntanya Warnanya Baunya Rasanya Rasanya Aduh Nanti coba heja maaf Nggak usah deh Semoga ada air terus Ganti topik deh Darurat Iya darurat Udah pertanyaan selanjutnya aja deh Terima kasih Ustaz Malana Udah paham kan Udah Apa perlu saya jelaskan Nggak usah Nggak usah Masya Allah Dari segala Mbak Allah Selanjutnya Jemaah ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Jemaah kan ada yang namanya Haid ya Kadang maaf Suka nembus ke baju Kalau kayak gitu Cara bersihkan dari najisnya Gimana ya Ustaz Darah kan juga termasuk Dari najis kan Ustaz Adi Maki Mau jawabannya Bismillahirrahmanirrahim Yang namanya darah ini pastinya adalah najis Mau darah segar Darah segar Darah kotor Termasuk yang tadi juga Nanah itu bagian daripada darah kotor Maka cara membersihkannya Apa yang pernah disampaikan di segmen sebelumnya Namun ini pentingnya Apabila ternyata Jejaknya Bekasnya masih ada Iya Jejaknya masih ada Tapi pun Baunya sudah tidak ada Bahkan Mungkin rasanya pun sudah tidak ada Tapi Iya Tapi apa Tapi masih ada Apa namanya Lingkarannya Lingkarannya Ataupun ada bekasnya Ini adalah tidak masalah Iya Asal sudah berusaha Bagaimana cara membersihkannya Sudah kalau zaman dulu Dikasih tepung Dikasih apa Ternyata tetap aja ada Tidak ada masalah Iya Kenapa Karena ini adalah bagian daripada yang ma'fu Ataupun yang Dimaafkan Atau yang dimaklumi Yang jelas Karena kita sudah berusaha Untuk melepaskannya Tapi karena sulit Untuk menghilangkannya Yang penting Ini sudah tidak ada Yang namanya Apa namanya Bau Dan juga rasanya Tapi bentuknya masih ada Ataupun bekasnya itu Insya Allah tidak ada masalah Allah Insya Allah Terima kasih Terima kasih Guru-guruku sudah menjawab pertanyaan dari jamaah Dan terima kasih jamaah sudah bertanya di Islam itu indah ya Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan muha sabah Dan juga doa Yang akan dibawakan oleh Ustaz Silahkan Ustaz Izin Mbak Izin Mbak Silahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kepada Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Insya Allah Insya Allah Besok kita ketemu lagi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton